Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan konten webas 78 habis ini teman-teman saya mau ngasih tahu caranya ngedit aplikasi kinshot ya sebelum lanjut nonton jangan lupa like dan subscribe dulu guys jadi kalau kita ngedit video supaya tulisan kinshotnya hilang ternyata ada caranya pertama kita klik dulu kinshot ini video ya video kita ambil video baru kita pilih dari galeri mana yang akan di-upload atau yang akan di-edit nih misalnya ini hanya misal saya upload video ini jadi setelah di tanda contreng ini juga yang hijau setelah ini kita sesuaikan dulu guys posisi gambarnya ini kita sesuaikan setelah sesuai kita contreng lagi nah disini pojok bawah kanan ada tulisan inshot tuh untuk menghilangkannya jadi rekan-rekan semua klik di pas tulisan inshot nah gini caranya ya klik nah nanti ada tiga pilihan jadi disitu tertulis hapus watermark dan iklan inshot pro hapus permanen bayar kalau hapus permanen ya ini bayarnya Rp57.000 kalau hapus permanen kalau kita cara menghapus hanya temporer kita kerja bawah ini tunggu dulu ya lagi loading ini biasanya abis loading begini terus iklan biasa nah ini tumben nggak iklan nah jadi begitu klik tadi perhatikan nih tulisan pojok bawah kanan sudah tidak ada tulisan bawah pojok kanannya tadi sudah tidak ada tulisan inshotnya nah baru kalau kita mau setting yang lain misalnya dikasih merk kita jadi kita tulis di klik di huruf T ini nah kita mau kasih ya kita sendirilah misalnya saya ya kita tulis konten bebas 78 nah disini kita kalau saya nih sukanya tulisannya di guremkan jadi seolah-olah nggak kelihatan ya kan tidak kelihatan kan terus di sepasi ini kita pilih yang paling atas TT ini untuk mengecilkan setelah itu di checklist terus kita mau kasih tanda yang lain maksudnya ini hanya menunjukkan kalau video itu video itu video kita dan nanti orang tidak bisa mengunduh dan memakai saya sudah siapkan bermacam gambar ini ada lima saya biasanya pilih gambar yang ini hantu laut 78 ini kita kecilkan nah kita berat kecilkan nah terus tergantung kita sukanya mau taruh mana kalau saya sukanya naruh di pojok kiri atas kalau saya sukanya disini kalau naruh jadi tergantung sobat-sobat semuanya udah selesai taruh kita checklist lagi nah terus kita panjangkan sampai video kita habis caranya di klik yang itu tulisan kuning itu nah satu lagi ini juga ditaruh sini panjangkan ukurannya kita sesuaikan dengan dipanjang video jadi kita potong kita potong split hapus nah ini seandainya kita mau ngasih musik kita klik yang tanda musik ini nah kita pilih musik yang simpanan kita kita musik ini dapat dari download YouTube yang bebas hak cipta ini misalnya saya kasih kalau pengen suaranya gede ini yang gambar speaker di klik di gedein kemudian kita cek ini 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 satu biasa ada 720 ada 360 dan lain-lain kita klik ok nah secara otomatis dia sudah tersimpan di galeri kita nah sementara hanya gitu rekan-rekan nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar terima kasih salam sehat